hai 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 hold me close guys hari ini kita kerumah Kak Nia Kak Nia Assalamualaikum Waalaikumsalam weh apa kabar kakak gak boleh salam ya Corona mau kemana weh cantik rumahnya ha ya ya kakak ada tanaman di rumah banyak eh cek dululah ini aku nema semua kak macam-macam ada aku nema ada di mana yang aku nema tuh kak namanya kak yang gua nema nih oh yang mana ini kayaknya kucin ini triple color kayaknya ini ini apa ya tapi aku nema semua gitu jenisnya enggak yang daun-daun ini aku nema semua namanya ada sebagian ada sebagian kalatea kayak gini nih kalatea kalatea ini agle nema lipstick ada kladi kladi amazon itu kayak gajah ya kak ini kladi mutiara ini kalatea ini kalatea juga ini agle nema lipstick lipstick juga lipstick juga oh lipsticknya ada yang matte kak eh yang matte ini lah yang matte ini ini sudah ada yang matte gitu kan ini ciri gading ini ciri gading ini 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 berapaan kira-kira kak harganya kak semua ada juga minta kami kasih tetangga semua tuh kak ini ini rumput tetangga ya kak rumput tetangga kan lebih hijau kak ini perawatannya gimana nih kak perawatannya perawatannya gimana nih kak perawatannya disiram cukup 3 hari 3 kali sehari atau 3 hari terus setiap hari dikasih vitamin Oh ada vitaminnya B1 biasanya ini muda oh disemprot ke daun apa ke tanah kak dari daun ke batang sampai ke tanah tapi kan kalau sempet kan airnya kan gak banyak oh kalau menyiramnya 3 kali sehari 3 kali sehari atau 3 hari sekali 3 kali sehari 3 hari 3 hari tuh sekali oh gak boleh siram sering-sering tuh kalau kena hujan mati kalau kena hujan mati makanya jangan ditaruh di ini ya harusnya di tempat yang berlindung paling gak di bawah pohon gak langsung dia gak boleh terkena sinar matahari langsung kecuali sinar matahari pagi dari pagi sampai jam 11.10 lah ya minimah oh pantas lah bunga dirumah tuh banyak yang mati ya ini apa tadi namanya kak cantik pula itu namanya kalapia merah oh iya ya besok ada anaknya minta gini aman ya ini janda bolong kak janda bolong ya iya tumbuh daun baru baru tumbuh kalau kalau yang ini ada ulat nih kak kayak gitu tuh ada ulat mungkin saja sih hama ya dia vitamin tuh gak mencegah ulat juga kak dia ada lagi apa namanya khusus yang untuk hama gitu oh samprop juga ribet kali ya banyak kali ya macam mak-mak ribet yang ini apa nih kak ini itu miyana miyana tapi beda warna dia ya sebenarnya beda-beda warna kaknya tanam satu aja soalnya kan dapat anakan oh gitu ini ini terus kaknya tanamnya satu pot kayaknya lucu gitu pernah lihat orang nandang miyana tuh iya kayaknya satu pot yang gitu warna-warni tuh rupanya beda ya pernah lihat juga orang nanamnya disatuin gitu akhirnya lucu kan warna-warni beda-beda ini dia wah ini kucingnya nih wah penjaga penjaga yang ini kak apa namanya nih kak wih banyak peladi peladi sejenis peladi bukan sirih gading sirih gading jumbo nanti dia makin besar lagi nih makin jumbo oh ini lah nih kak iya iya nanti dia merambat juga cantik sih taroknya di sudut-sudut ruangan sirih gading atau dikasih terus terus tegak nanti dia menjalar juga kayak ini ini rugi rugi ada lagi bagian di dalam eh tapi kayaknya oh beda daun ya kak ya kalau yang ini panjang eh ini lebar panjang itu agak bulat ya bulat-bulat gitu cuman sejenis rugi iya ini kan rubi oh iya itu rugi pinginnya agak ya ini agak ada ini ya panjangnya gitu kalau yang ini kenapa gak kakak gantung aja kak cantik nih kak karena kemarin ini anak kan oh iya 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 kan gantung udah ada banyak baru kita gantung di sini kan gantung ya need gantung Di sini nih cakep ini apa nih kak ush ada lidah buaya lidah milyda Oh ini lidah buaya ya ya yang panjang itu apa kak yang panjang itu lidah mertua juga cuma beda-beda jenis sama-sama yang ujung sekali itu apa namanya lidah kodok ya kata orang tetap dia lebar gitu udah tetangga ada enggak biasanya lebih lebih tajam itu lidah-lidah ghibah tuh ya kirain yang ini lidah tetangga karena lebih tajam dari yang itu kan lebih runcing iya cerita-cerita nih selama masa pandemi ini kita kan gak boleh keluar rumah tuh sibuk apa aja di rumah sibuk mengusun anak pastinya ya kayaknya ada hobi-hobi baru yang muncul apa tuh hobinya tanaman-tanaman hobi-hobi baru semenjak pandemi kan di rumah aja bosan nonton makan kerjaan itu kayaknya ini kan membawa hal-hal positif gitu kan dapat pahala juga tuh kak rumah pun jadi cantik ya kan saya itu juga kak apa suka ini hobinya tuh belajar mendekor-dekor rumah iya 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 suka-suka kayak gini lah nih ada rug ini apa namanya kak rug ini dari siagris suka apa ala-ala dulu tuh hobi kali mendekor rumah tuh ala-ala kayak gini beli terus sekarang suka dengan napelik rotan terus dari apa hanya menanyakan itulah kakak hanya mencari sendiri atau beli belilah hanya mencari yang mana tahu kan kerajinkan ya rajin mencari jual tentang pandemi kan gak ada kerjaan ya merajit apa merajit karpet ini ada sampingan ini bunga ini kita beli kalau dijual harganya 10x 5 ayam mana nyamannya gimana macam-macam suka juga beli di apa di ratan ratan handmade di ratan handmade rumpai kalau di pekan banget kenal juga ke ratan handmade terus di amoral macam-macam lah harganya harganya itu mahal kalau harga ya sih standar lah sesuai dengan apa model dengan modelnya dan hasil kerapian mereka ya sesuai-suai kalau mahal ya semuanya pasti berharga masih ada harganya gitu kan harga apa yang mereka lakukan semuanya barang-barangnya itu penat-penat itu dari di bawah 100 sampai di atas 500an kemarin ada sih nengok-nengok instagram itu yang di panam ya kan itu kayak gini ada 300an ada 200 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 12 13 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 16 20 19 ini apa sih dari apa ya Didi ya namanya rayung dari apa dari tanaman atau enggak letih sayung namanya Oh lucu kayak itu Kak latar-latar orang yang jolan-jolan gamis itu kan ini di letak di belakangnya bagus banget nih dari rotak ini tempat tisu dari Ecing Gondok Ecing Gondok Oh ini juga apa namanya plasmatnya dari Ecing Gondok kesuka jadi di rumahnya suka dengan dari bahan-bahan Hai unik lah ya Kak ya bisa taruh topres bisa juga taruh bunga tinggal kita yang cara kita mau mendekor seperti itu bisa kayak gini bisa juga di atas ini bisa mencetap press bisa juga aku waya aku wanya ini juga ada di tempat aku wanya Hai cuman lagi kosong akwanya Oh itu dari apa Kak ini dari bahagian kesis-kosan sintetis Oh pengen beli juga nih wujudun Oh ya unik ya ini tempat pipetnya ini bukan tempatnya sebenarnya hahaha enggak ada enggak ada enggak ada bunuhnya jadi ya kita wajib dulu Oh ini santai ini ya bener-bener dekor macam-macam lah dari bunga-bunga ini bunga-bunga asli ini bunga-bunga apa-apa jangan aja sih sampai ke atas masih ada tuh Kak di atas ada kosong kosong ya masih di atas masih belum terisi ini rumahnya masih baru ya Kak ya rumahnya bukan rumah baru-baru mendekor baru ada inisiatif mendekor Hai kucingnya nyaman banget di bawah Oh ya ini tempat duduknya tahan sama orang yang berapa kilo ini kak-kucingnya tahan ya asal jangan dia makan jangan tidur ya di situ maklum makan nama anak-anak ya ini dari rotan-rotan gini itu kan lucu kan dikari kita ini ikan itu ikan itu dia suka tidur di atas itu dia suka tidur di atas daun Tuhan memang harus ada daun gitu Kak dia kan ikan apa sih namanya ikan cupang dia memang suka dengan daun ini daun apa sih namanya ini kenapa nih kerapu itu daun mana ikannya Oh dia masing-masing nggak bisa itu pasangan sendiri karena nanti kelahi ya yang suaraith trois Allah jadi dia di pojok-pojok kan ya kajenya ya 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 Oke 1500 ini sudah peruangan tuh Hai apa Iya nggak polos-polos aja gitu ya benar-benar tapi sakit kanium ya sekarang di atas guys itu tangganya unik Oke sekian dulu hari ini kita berbincang-bincang dengan Kak Nia hari ini hari ini kita udah belajar bunga terus belajar tentang home decor dikit-dikit ya lumayan lah buat pengalaman kita masih sudah menyaksikan hari ini acara YouTube kita vlog bersama Kak Nia jangan lupa comment subscribe dan like biar lebih semangat buat blog-blog terbaru Assalamualaikum Oke Makasih Kak Nia Terima kasih telah menonton